Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video Sejarah Dinasti Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis Sekarang, kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda Pada video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu perlawanan Patimura yang dilakukan oleh rakyat Maluku Simak terus ya Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia Dalam perkembangannya, Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia Pemerintahan kolonial Belanda telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena mereka hanya mementingkan kepentingan Belanda Perlawanan-perlawanan di berbagai daerah pun dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda Salah satunya, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku atau yang disebut dengan perlawanan Patimura Apa yang melatar belakangi terjadinya perlawanan Patimura? Bagaimana berlangsungnya perlawanan tersebut? Dan kenapa bisa berakhir? Kita bahas satu persatu ya Sebelum Belanda berkuasa di Indonesia Inggris terlebih dahulu menduduki Indonesia Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia Namun, kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama Melalui Konvensi London tahun 1814 Inggris sepakat memberikan beberapa wilayah Indonesia termasuk Maluku kepada Belanda Setelah Belanda berkuasa di Maluku rakyat sangat tertindas Pemerintah Belanda membuat kebijakan-kebijakan Seperti memperlakukan kerja rodi Pembuatan garam tanpa upah Dan kebijakan lainnya yang menyangsarakan rakyat Atas dasar kondisi inilah Seorang mantan tentara Inggris Bernama Thomas Matulesi Atau lebih dikenal dengan nama Patimura Berinisiatif memimpin perlawanan Bersama dengan teman-temannya Seperti Anthony Rebock Thomas Patti Weil Philip Platumahina Said Parintah Ulu Paka Dan Kristina Marta Tiahahu Mereka mengobarkan semangat rakyat Maluku Untuk melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda Pada tanggal 14 Mei 1817 Diadakan pertemuan rahasia Untuk mendiskusikan strategi perlawanan Setelah pertemuan tersebut Pasukan Patimura mulai bergerak Esok harinya tanggal 15 Mei 1817 Mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda Di pelabuhan Porto Mereka kemudian mengepung benteng Durstede Dan berhasil mendudukinya Dengan membunuh kepala residen van den Berg Belanda berupaya merebut kembali benteng Durstede Dengan mendatangkan 300 orang pasukan bersenjata Namun upaya Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Patimura Pada Agustus 1817 Benteng Durstede berhasil direbut kembali oleh Belanda Pasukan Patimura memilih mundur ke daerah pedalaman Pemerintah kolonial Belanda Kemudian mengumumkan akan memberikan hadiah 1000 gulden Kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura Dan hadiah 500 gulden Bagi yang berhasil menangkap pemimpin rakyat Maluku lainnya Hadiah besar ini Sama sekali tidak menggiurkan rakyat Maluku Mereka tetap gigih melawan pemerintah Belanda Akhirnya pada Oktober 1817 Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran Mereka berhasil menangkap Patimura Antoni Rebok Thomas Patiwail Dan Raja Tiau Pada bulan November 1817 Kemudian pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura dihukum mati di Tiang Gantung di Ambon Oleh pemerintah Belanda Perang Patimura pun berakhir Dan tidak berhasil mengalahkan kolonialisme Belanda Nah teman-teman Seperti itulah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku Terhadap pemerintahan kolonial Belanda Selanjutnya kita akan membahas perlawanan lainnya Yang dilakukan untuk melawan kolonialisme Belanda Yaitu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Minangkabau, Sumatera Barat Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat